Senin dini hari, lima jenazah korban pembunuhan sekeluarga di Medan Sumatera Utara diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara menuju rumah duka. Rencananya kelima jenazah akan dimakamkan pada Senin Siang di tempat pemakaman umum muslim tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, tim medis Rumah Sakit Bayangkara Medan terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian mengenai hasil otopsi kelima jenazah. Saya kira ini masih proses, jadi hal-hal yang terkait dengan ketemuan penyidik. Ini adalah milik dari penyidik dan kami selaku pelaksanaan pemeriksaan. Itu kewajiban kami menyerahkan hasilnya. Minggu siang, lima orang ditemukan tewas di sebuah rumah di Jalan Manggaan Gang Benteng Mabar, Kejamatan Medan Deli, Kota Medan. Dua pelaku hingga kini masih buron. Dari penyelidikan diduga bermotif pembunuhan berencana disertai pencurian harta benda. Sepeda motor metik dan telepon genggam milik korban yang hilang diduga di bawah pelaku. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.